jadi guys disini aku mau ngasih tau ke kalian tempat biasa dimana aku top up ya guys ya yaitu di adept to shop kalian bisa akses store-nya lewat instagram kalian yang mau top up langsung aja ke adept to shop linknya di deskripsi yo guys disini aku bakal mulai misi resonasi cahaya yang bakal kalian dapatkan secara otomatis setelah kalian mengerjakan hafarena baik dan buruk oke disini kita langsung aja pertama-tama kalian teleport ke the seven lalu kalian ikuti aja titiknya disini guys kita bakal menjalankan beberapa tantangan yang diberikan oleh si pari yang bernama jarjar ini merupakan tantangan yang pertama kalian ikuti aja sebenarnya tantangannya mudah-mudah dan setiap tantangan itu kalian bakal dapet satu chest yang mana di akhir nanti kalian dapet precious chest ya guys ya total chest yang bisa kalian dapatkan itu kalau gak salah ada empat tiga common chest satu precious chest disini kalian tunggu sampai si sorus kita itu berhasil memunculkan jalan kalau misalkan jalannya belum muncul sebaiknya jangan terburu-buru ya guys ya begitu kita selesai menyelesaikan tantangannya dan mencapai titik akhir kita bakal otomatis dikembalikan ke sisi pari dan disini kalian mesti bicara lagi ke jarjarnya untuk dapet chestnya oke kita dapet common chest agar bisa lanjut ke tantangan yang kedua kalian ubah aja waktu in game menjadi besok ya guys ya terserah waktunya kapan pokoknya tandanya harus besok bukan hari ini setelah kalian ubah waktunya menjadi besok kalian teleport jadi posisi si parinya itu berubah tempat ya guys ya jadi disini kalian ikuti aja kita cari jalan naik ke atas ini merupakan tantangan yang kedua kita langsung mulai aja dan disini sama seperti tadi kita mengumpulkan dendro partikel yes 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 Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita menyelesaikan tantangan yang kedua, kita dapat common chest yang kedua. Kita ubah lagi waktu ingamenya menjadi besok hari. Setelah kalian ubah waktunya, kita teleport ke gate of Zulkarnain. Tapi aku pilih teleport yang sebelah kirinya, agak ke atas. Nah, dari teleport kalian ikuti aja, alasan aku milih teleport yang sebelah kiri, karena ini merupakan posisi di atas gitu dibandingkan waypoint yang sebelah kanan. Jadi kalau misalkan si jar-jar parinya itu ada di atas, kita nggak perlu naik lagi. Oke, disini kita mulai tantangan yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang ketiga nah kita ubah lagi waktu in gamenya menjadi besok Oke setelah diganti waktunya kita teleport ke sebelah kanannya dan disini target kita itu ada di atas tebing lancip itu guys di ujung jalan itu hai 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 selamat datang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!